Halo, selamat pagi teman-teman. Ini Universal Studio Store di Beijing. Ini Universal Studio yang lumayan sangat-sangat ternama karena Universal Studio Beijing adalah Universal Studio yang terbesar. Kita lihat ya isinya ada apa aja di tokonya ini. Karena slogannya panda, jadi banyak tentang panda. Ini tentang kungfu panda ya. Ini harganya Rp199.000. Ini ada baju shanfu ya. Baju hanfu-nya lucu bentuk kungfu panda. Ini suamiku lagi mengajak ke arah sana. Ada sesuatu yang harus dilihat. Wow, ini menarik sekali. Nanti kita jelajahi satu-satu ya teman-teman. Oh, ini mungkin mau melihat baju Harry Potter. Nah, ini baju Harry Potter. Ini harganya Rp849.000. Nah, ini yang banyak dipakai ya sama orang-orang di sini. Tadi ada perayaan sesuatu. Mereka berkelompok menggunakan pakaian ini. Jadi seru sekali teman-teman. Ini yang warna hijaunya. Kopi-kopinya, tarung tangannya. Ini harganya sekitar Rp149.000. Untuk sarung tangannya. Untuk sialnya. Sekitar-sial. Oke, Rp269.000. Nah, ini. Yang warna merahnya ya. Ini yang paling favorit. Banyak dijumpai di jalan. Ini Rp189.000. Ini sama, Rp149.000. Ini sialnya Rp269.000 juga. Ini ada pedang-pedangnya. Ini kaos-kaosnya. Ini tasnya Rp349 Nah ini Ini keren sekali ya Untuk begininya Bannernya Nah ini Ini harganya berapa ya Ini menarik sekali Kita lihat ya Rp349 Jadi Rp369 Ini kaos-kaosnya Ini aneka boneka Ini tumblernya Tumblernya juga keren sekali ya Ini harganya Rp159 Ini gelasnya juga Rp179 Ini ada gantungan-gantungan kuncinya Cantik sekali Bagus-bagus Harganya juga Tidak terlalu mahal ya Ini hanya Rp89 Untuk gantungan kuncinya Nah ini Nah ini betul sekali Untuk tongkat-tongkat aja itu Rp369 judul-bagus Yeah selamat menikmati ini Harry Potter luar biasa ya tidak heran store-nya aja begini besar tidak heran Universal Studio Beijing adalah yang terbesar di dunia ini Hogwarts jaketnya ini harganya ini harganya berapa ya coba harganya Rp449 oke kita lihat ke depan nah ini keren sekali ya jaketnya Universal Studio Beijing Rp449 nanti kita beli satu ya nah ini ada warna abu-abu dan juga hitam dan juga biru nah ini juga Universal Studio kaosnya ya jadi cocok untuk musim winter karena sebentar lagi kita akan memasuki winter kita akan memasuki natal pasti bisa banyak digunakan untuk jaket-jaket seperti ini ya di musim dingin pasti anakku senang sekali mereka nah ini harganya Rp399 oke nah ini ada topinya juga topinya ini harganya Rp139 harganya tidak terlalu mahal dibandingkan di negara-negara lain ya kalau menurut kami nah ini Rp399 nah ini juga gelasnya lebih sekali ini harganya Rp129 nah ini taserutnya Rp139 ini ada pola kacanya Rp199 ini harganya teman-teman bisa lihat ya ini agak blur Rp489 oke teman-teman kita pilih-pilih produk dulu ya nanti kita sambung lagi videonya ikuti terus perjalanan Vanjoy Paris jangan lupa bantu di like di share dan di subscribe Vanjoy Paris ini ada buat pakaian anak-anak juga ya Rp279 sayang anakku sudah dewasa ada tote bag juga kita sambung dulu videonya ini hanya Rp99 jadi hanya sekitar Rp200 nah ini kalau pakai baju ini keren sekali ya bawa tongkat Harry Potter pakai jaketnya tadi ada segrombolan yang mau mengadakan acara dengan menggunakan itu jadi serbu menarik sekali ini Jurassic Park nah ini suasana store di Universal Studio Beijing Universal Studio yang sangat diminati oleh para wisatawan dan juga penduduk lokal tentunya tidak heran pagi hari aja sekitar jam 9 sudah berbondong-bondong orang memasuki tempat ini ya di stasiun sudah rame sekali jadi begitu pintu dibuka mereka sudah langsung masuk untuk berbelanja oke ikuti terus perjalanan kami jangan lupa untuk bantu di like di share dan di subscribe Fanjoy Paris banyak video seputar kota Beijing Shanghai termasuk Universal Studio Beijing Universal Studio yang terbesar di dunia terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami terima kasih salam dari Beijing salam dari Universal Studio Beijing Tuhan mengikuti perjalanan kami Tuhan mengikuti perjalanan kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati